Ibu Ratu benar-benar tepat. Kami semua sangat merasa bahwa Pangeran Ruknuddin tidak akan terima sebagai Sultan Interim. Dan saat ini, orang menginginkan pemimpin yang bisa mereka percaya. Seseorang yang mereka pandang, jampunya wibawa. Yang mulia, apa saran yang ingin kau berikan pada masalah ini? Jika ada yang harus diangkat sebagai Sultan, maka aku percaya, Pangeran Yasir adalah orang yang tepat. Pangeran Yasir adalah milik keluarga kerajaan. Dia adalah anak Sultan Al-Tamas dan Permaisuri Kutub Begum. Bangsa ini akan menyambut Yasir sebagai Sultan dengan tangan terbuka. Pada malam penyergapan, aku melihat Ruknuddin masuk ke istana dengan obor. Aku merasa kalau ini benar-benar aneh. Aku tidak bisa mengerti kenapa Ruknuddin berada di luar istana. Padahal perayaannya berada di dalam. Tidak hanya itu saja. Ada begitu banyak orang yang meninggal di aula pada hari itu. Begitu banyak orang yang terluka. Tapi Saturkan, dia keluar tanpa tergores. Perasaanku mengatakan yang bertanggung jawab atas ini semua adalah Saturkan dan Ruknuddin. Yang mulia, hamba punya keyakinan penuh atas apa yang Anda katakan. Hamba tidak berpikir tuduhan Anda tidak berdasar. Tapi bagaimana Anda membuktikannya? Kalau Ruknuddin dan Syah Turkan sebenarnya bertanggung jawab atas penyergapan. Maka hal ini sudah menjadi lebih sulit. Karena Pangeran Yasir sudah tidak ada. Berarti ini adalah tanggung jawab Anda untuk melindungi orang-orang yang selamat. Orang-orang yang tidak ada? Aku punya kewajiban terhadap nekah juga. Aku harus bisa membawa pelaku ke pengadilan. Tahu benar sekali. Tapi aku merasa bahwa kita tidak bisa emosional ketika mengelola kerajaan. Aku setuju bahwa Pangeran Yasir adalah anak dari Sultan Al-Tamas. Tapi dia sangat muda sekarang. Dia tidak bisa memerintah. Dan untuk bisa memenangkan hati rakyat semua, aku lebih dari yakin bahwa aku pasti akan diterima oleh mereka. Mohon pencerahan tentang bagaimana kau berpikir kalau itu akan terjadi. Aku pasti akan membunuh setiap orang yang berani dan punya niatan untuk menyergap keluarga Sultan Al-Tamas. Tidak akan kuampuni. Apakah aku bisa tahu siapa pembunuh itu? Yang aku tahu adalah dia adalah menantung. Ibu Ratu jangan begitu terkejut. Dia dibawa ke pengadilan oleh orang-orang. Saat kau dan aku bicara tentang semua pengkhianatannya yang dilakukan selama ini pada kerajaan kita ini. Perhatian, perhatian. Dihat dia dengan seksama. Ia adalah orang yang mencoba membunuh Sultan dan juga telah membantai keluarganya. Dia bersalah karena membunuh Pageran Nasir.